selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Yatnai masih membahas tentang bagaimana bekerja dengan Excel dan pada kesempatan kali ini saya akan mengupas bagaimana cara membuat atau mengatikan secara otomatis huruf besar pada sebuah textbook yang maksud huruf besar disini adalah ketika caps lock tidak aktif juga ini textbook akan menampilkan huruf besar atau kapital jadi caps lock ini tidak dipungsikan baik itu aktif maupun tidak aktif tetap textbook akan menuliskan huruf kapital langsung saja tutorialnya yaitu sebagai berikut kita masuk kepada Microsoft Excel buksatu ya kemudian ini untuk worksheet biarkan saja kosong dan kita masuk ke coding ya jadi menu developer kemudian view code ya setelah itu ini tampilan Microsoft official basic for application kita tambahkan atau buat satu buah user pom yaitu dari menu insert kemudian user pom ya seperti ini ini user pom user pom ini nanti akan kita masukkan satu buah textbook ini sebagai contoh saja ini textbook bagaimana cara membuatnya ini dari atau menggunakan toolbox ya toolbox ini ada silahkan ada kontrolnya yaitu textbook ini kita klik kemudian kita drag disini seperti ini ya oke ya ini textbook dan yusof ini akan secara default mempengaruhi caps lock ya misalkan saya kalau saya jalankan program ini ini caps lock tidak aktif maka tulisan akan kecil ya kalau saya jalankan caps lock aktif ini tulisan besar jadi caps lock aktif maupun tidak aktif itu akan mengakibatkan tulisan menjadi besar nah bagaimana codingnya kita coba ya ini kita double klik ya ini objeknya adalah text box 1 kemudian prosedurnya adalah ceng kita tuliskan disini text box ya sorry text box 1 titik teks sama dengan ukes text box 1 titik teks oke seperti ini codingnya sangat pendek sekali ya jadi text box 1 titik teks sama dengan ukes atau aferkes text box 1 titik teks oke kita jalankan ya ini dalam kondisi caps lock tidak aktif maka tulisan besar saya caps lock aktif juga tulisan besar jadi ini adalah koding untuk memaksa sebuah text box untuk memaksa sebuah text box dengan menampilkan huruf kapital ya jadi upper case ya oke sangat sederhana sekali ini koding sangat pendek namun akan saya kira ini sangat berpengaruh ya terutama ketika user dipaksa untuk mengetikan huruf kapital supaya apa supaya tidak terjadi kesalahan oke jadi saya ulangi ini prosedur objeknya adalah text box kemudian prosedurnya adalah ceng kemudian ini kodingnya text box 1 titik teks sama dengan ukes kurung buka ini text box 1 titik teks ya hasilnya jadi seperti ini ya oke jadi upper case ya dari mikian tutorial kali ini semoga saja bermanfaat dan tunggu tutorial tutorial berikutnya dari saya sampai berjumpa kembali